Intro Oke, di video sebelumnya kita udah bahas LKS ketiga untuk materi kita dimensi 3 Sekarang kita bahas LKS terakhir yaitu LKS 4 untuk dimensi 3 ini ya Langsung aja Kita lanjut ke LKS selanjutnya yaitu LKS 4 nomor 1 Soalnya disini sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm Titik P, Ki, dan R berturut-turut terletak pada pertengahan sisi BC, CG, dan DC Serta titik O berada di tengah-tengah bidang ABCD Oke, nanti kita diminta menentukan jarak dari beberapa titik berikut Nah, ini kita lihat dulu kubusnya ya Kubus ABCDEFGH dengan titik P, Ki, R, dan titik O Oke, lanjut ke poin pertama Diminta menentukan jarak dari titik A ke bidang EFGH Ini titik A nya Ini bidang EFGH nya Oke, kita gunakan jarak terpendek ya Kita cari jarak terpendeknya Kalau kita tarik garis tegak lurus disini Dia bukanlah jarak terpendek Jadi, kita bisa menggunakan jarak dari titik A ke E ini Yang mana kita sudah ketahui panjang dari rusuknya itu adalah A Sehingga jarak dari titik A ke bidang EFGH itu adalah A cm Lanjut ke poin selanjutnya untuk titik C ke ADHE Sama seperti tadi ya Kalau kita tarik garis tegak lurus itu Dia bukanlah jarak terpendeknya Jadi, kita bisa gunakan jarak dari titik C ke D ini Yang mana sudah kita ketahui panjang rusuknya adalah A cm Jadi, panjang dari atau jarak dari titik C ke bidang ADHE itu adalah A cm juga Oke, kita lanjut ke poin ketiga Kita diminta menentukan jarak dari titik B ke bidang A, C, G, E A, C, G, E ini adalah bidang yang ada di dalam kubusnya Jadi, ini merupakan diagonal sisi ya untuk ini dan ini Oke, lanjut Bisa kita katakan untuk jarak terpendeknya itu adalah titik B ke O ini Itu adalah jarak terpendek Jadi, kita bisa menggunakan diagonal ini dibagi 2 Setengah dari A akar 2 Karena diagonal sisinya itu adalah A akar 2 Kita bagi 2 jadi setengah akar 2 Oke, kita lanjut untuk poin D Di sini diminta menentukan jarak dari titik B ke sisi F, A, C Ke bidang F, A, C, mohon maaf Ini titik B-nya, bidang F, A, C-nya adalah segitiga di dalam kubus ini ya Kalau bisa kalian lihat Ini yang membentuk segitiga Nah, untuk mencari jarak terpendek itu kita bisa menggunakan jarak dari titik B ke O ini Nah, kita bisa tarik garis lagi dari O ini ke F Sehingga membentuk segitiga baru yaitu segitiga F, B, O Kalau dikeluarin bentuknya seperti ini ya F, B, O Nah, jarak yang akan kita cari itu adalah Tinggi dari segitiga ini Tinggi dari segitiga ini Sehingga kita menggunakan rumus perbandingan 2 luas segitiga Tapi pertama-tama kita cari dulu sisi miring dari segitiga pertamanya Karena belum diketahui Oke Lanjut, kita cari dulu OF-nya Di sini kita gunakan saja rumus untuk mencari sisi miring Adalah alas kuadrat kali tinggi kuadrat Oke, di sini alasnya setengah A akar 2 kuadrat ditambah tinggi kuadrat A kuadrat Jadi, akar dari A kuadrat tambah setengah A kuadrat Itu sama dengan setengah A akar 6 Itulah panjang dari OF Setengah A akar 6 atau A per 2 akar 6 Barulah kita bisa menggunakan rumus perbandingan 2 luas segitiga ini Dengan alas segitiga pertamanya itu adalah ini Setengah A akar 2 kali tingginya adalah A Kemudian untuk alas segitiga kedua itu sama juga Setengah A akar 2 dikali T-nya yang ini T-nya akan kita cari ya Jadi, pindah ruas saja T sama dengan A akar 2 per akar 6 Kali akar 6 per akar 6 Di sini kita rasionalkan Jadi, A akar 12 per 6 itu sama dengan 1 per 3 A akar 3 Itulah jarak dari titik B ke bidang FAC Ke poin E Di sini diminta menentukan jarak dari titik B ke bidang ACH Ini titik B-nya Ini bidang ACH Oke, segitiganya mengarah ke titik H ini ya Tapi supaya lebih mudah Saya mau membuat segitiganya itu mengarah ke titik B ini ya Karena yang diminta adalah titik B Oke, untuk mengubahnya Kita bisa membangun lagi satu buah kubus di sini Sebagai pencerminannya ya Kayak cerminannya bisa dilihat kan Ini sebenarnya segitiga ACH ini sama dengan ACB di sini ya B aksen di sini itu sama saja Kita ambil segitiga siku-siku yang ada di dalam sini Karena itu sudah kita ketahui semua sisinya ya Seperti yang kita ketahui tadi Di poin ini dia Titik B ke ACGE Ini adalah setengah A akar 2 Sehingga ini alasnya atau bekinya itu Setengah A akar 2 Kemudian untuk sisi miringnya juga sudah kita ketahui dari poin D Yaitu setengah A akar 6 Dan untuk tinggi dari segitiganya itu adalah A cm Jadi kita bisa ketahui Jadi kita bisa ketahui jarak dari titik B ke A CH itu adalah Sepertiga A akar 3 Titik F ini sama seperti poin sebelumnya Tapi di sini diminta mencari titik C ke B D G Ini titik C ini titik B D dan G nya Segitiga lagi ya Menggunakan cara yang sama dan hasilnya pun sama Jadi kita dapat simpulkan bahwa jarak dari titik C ke bidang B D G itu juga sama dengan 1 per 3 akar 3 Lanjut ke poin selanjutnya Yaitu menentukan jarak dari titik C ke bidang B D G R Oke ini diminta Tadi diminta menentukan jarak dari titik C ke bidang B D G R Ini titik C nya dan ini bidang B D G R Ini ada segitiga ya Kita bisa tarik garis lurus ke sini Ke bidang, eh ke garis P R Itu akan membentuk segitiga baru Yaitu segitiga P C Ini titik barunya kita sebut saja X Ini ya segitiganya udah digambarin Nah di sini kita gunakan perbandingan dua luas segitiga lagi Tapi di sini alas segitiga keduanya itu belum diketahui Jadi kita cari dulu Menggunakan Pitagoras lagi Langsung aja ya Mencari alas dari Mencari sisi miring maksudnya Dari segitiganya itu Adalah alas kuadrat kali tinggi kuadrat ya A akar kuadrat tambah 1 per 8 akar kuadrat Diketahui akar 9 per 8 A kuadrat Kemudian dirasionalkan menjadi 3A per 2 akar 2 kali 2 Akar 2 per akar 2 sama dengan Hasilnya adalah 3 per 4 A akar 2 Itulah sisi miring dari segitiga ini Oke, baru kita bisa cari perbandingan segitiganya Alas segitiga pertama itu adalah 1 per 4 A akar 2 dengan tingginya itu A Segitiga kedua alasnya adalah ini yang kita cari tadi 3 per 4 A akar 2 dengan tingginya yang ini Belum kita ketahui Kita pindah ruaskan saja sehingga hasilnya adalah A akar 3 Itulah jarak dari titik C ke bidang PGR Lanjut ke poin selanjutnya Diminta dari titik C ke bidang PQR Ini sebenarnya segitiganya sama-sama di sini ya PQR Tapi bedanya Beda besarnya saja Caranya pun sama Pertama kita cari dulu sisi miringnya Ini karena belum diketahui Jadi dimasukkan saja alas kuadrat dikali tinggi kuadrat 1 per 4 A akar 1 per 4 A kuadrat Plus 1 per 8 A kuadrat Sama dengan 3 per 8 A kuadrat Dilasionalkan Sehingga kita dapatkan sisi miringnya Atau key X ini adalah 1 per 4 A akar 6 Atau A per 4 akar 6 Baru kita cari perbandingan dua luas segitiganya Segitiga pertama alasnya setengah A Dan Mohon maaf Alasnya itu 1 per 4 A akar 2 Yang ini ya Dan tingginya itu Setengah A Untuk segitiga kedua Alasnya adalah Yang sudah kita dapatkan tadi A per 4 akar 6 Dengan tingginya yang akan kita cari ini Ini bisa dicoret-coret Dan kita tinggal Rasionalkan setengah A ini Jadi A akar 2 Per 2 akar 6 Kali 6 akar 6 Sama dengan setengah 1 per 6 A akar 3 Itulah jarak dari titik C ke garis PQR Poin I dan J Di sini poin I diminta mencari jarak dari titik E ke bidang PQR Ini titik E nya Bidang PQR nya ini PQR Jadi dia set Oke Nah ini segitiganya Anggap saja seperti ini Di sini kita tinggal Menggunakan A akar 3 Min 1 per 6 A akar 3 Sehingga kita dapatkan hasilnya 5 per 6 A akar 3 Itulah jarak dari titik E ke PQR Sedangkan untuk Poin J yaitu menentukan titik O ke bidang A FH Ini titik O nya Ini bidang A F H nya Nah dia itu sama seperti soal poin E dan F tadi Dan hasilnya pun sama-sama Seperti 3 akar 3 2 Bunyi soalnya adalah Sebuah balok KLMN PQRS Memiliki panjang rusuk KL sama dengan 12 cm LM 4 cm Dan KP sama dengan 3 cm Tentukan jarak dari titik L ke bidang KMQ Oke ini baloknya udah digambarin Yang diminta titik L ke bidang KMQ ini ya Ada segitiga Dan kita bisa bentuk lagi satu segitiga disini Jadi disini kita gunakan perbandingan dua luas segitiga Nah pertama kita cari dulu OQI OQI nya ini belum diketahui ya Jadi kita cari saja menggunakan Pitagoras Yaitu akar dari 9 plus 144 per 10 Sama dengan akar dari 234 per 10 Sama dengan akar dari 234 per akar 10 Oke kita udah dapat nih panjang dari OQI nya Sekarang kita bisa mencari LO nya Karena belum diketahui juga Kita gunakan perbandingan lagi 4 x 12 untuk segitiga pertama Dan LO x 4 akar 10 untuk segitiga keduanya Pindah ruaskan Jadi kita dapatkan LO nya itu adalah 12 akar 10 Maaf ini Nah oke Lanjut Perbandingan keduanya 3 x 12 akar 10 Dari LO nya ini Sama dengan T yang kita cari Kali 234 akar 10 Yang kita dapat tadi ini ya Coret-coret Jadi kita dapatkan T nya Sama dengan 36 per akar 234 Itulah jarak dari titik L ke bidang KMQ Oke untuk soal nomor 3 Itu bunyi soalnya diberikan 5 T KLMN Dengan alas berbentuk persugi panjang Panjang TM itu 12 cm KL nya 8 cm Dan LM nya 6 cm Jika titik A dan B berturut-turut berada pada pertengahan MN dan KN Maka tentukan jarak dari T ke bidang KLMN Oke disini kita lihat ini titik T nya Ini bidang KLMN nya Tarik garis lurus Dan dia berada di tengah-tengah ya Kita ambil saja satu buah segitiga disini Ini yaitu segitiga TOM Dikeluarkan jadi seperti ini Untuk mencari jarak T ke KLMN Itu kita bisa mencari Tinggi dari segitiganya Menggunakan Pitagoras Yaitu Sisi miring kuadrat Dikurangi alas kuadrat 144 kuadrat Min 25 12 kuadrat itu sama dengan 144 Min 5 kuadrat itu 25 Jadi hasilnya akar 119 Untuk jarak dari titik T Ke KLMN Oke lanjut ke Poin B Diminta mencari jarak dari titik A ke TKL Oke Langsung saja ini Soalnya sama seperti mencari jarak dari titik A ke TA aksen Ini T A T A aksennya disini Atau pencerminannya ya Jadi kita cari dulu jarak panjang dari T A aksennya Kita gunakan Pitagoras lagi 12 kuadrat min 4 kuadrat Masukkan lagi sama seperti tadi Dan hasilnya akar dari 128 atau 8 akar 2 Barulah kita gunakan perbandingan 2 luas segitiga Dengan alas pertamanya itu 6 Dan tingginya akar dari 119 Yang ini Sama dengan alas segitiga keduanya itu adalah 8 akar 2 Dan tingginya yang kita cari disini Jadi pindah ruas Kita dapatkan tinggi dari segitiganya Atau jarak dari A ke TKL itu adalah 6 akar 119 per 8 akar 2 Oke lanjut ke soal C nya Sama seperti tadi Kita gunakan pencerminan lagi Yaitu T B aksen disini ya Kita cari dulu Tinggal masukkan menggunakan Pitagoras lagi Sisi miring kuadrat min alas kuadrat 12 kuadrat min 3 kuadrat 144 kuadrat min 9 kuadrat 144 min 9 Jadi hasilnya akar 135 untuk panjang T B aksennya Kita masukkan ke perbandingan 2 luas segitiga 8 kali akar 119 Sama dengan T yang kita cari Dan akar dari 135 tadi Oke lanjut Jadi pindah ruaskan saja Jadi 8 Hasilnya adalah 8 akar 119 Per akar 135 Lanjut ke soal nomor 4 Disini bunyi soalnya Suatu 5 segitiga berurutan Beraturan T A B C Memiliki rusuk 18 cm Jika titik O berada pada Jika titik O adalah titik berat A B C Tentukan jarak O ke T B C Ini limasnya Anggap saja Dan ini titik O nya ada disini Oke untuk mencari jarak dari titik O ke T B C ini Kita cari dulu jarak dari T ke X X itu adalah titik yang akan kita cari disini ya Masukkan saja menggunakan rumus Pitagoras 18 kuadrat min 9 kuadrat Jadi hasilnya jarak dari T ke X Itu adalah 9 akar 3 Lanjut kita cari Panjang dari T O nya Kita gunakan Pitagoras lagi Akar dari 243 min 27 Jadi kita temukan hasilnya Akar dari 216 itu sama dengan 6 akar 6 Itulah panjang dari T O Lanjut kita ke Kita cari tinggi A B C nya dulu ya Seperti biasa itu Udah kita dapatkan tadi 18 Per 2 akar 3 Itu sama dengan 9 akar 3 Nah untuk O X nya Kita tinggal masukkan Seperti 3 kali 9 akar 3 ini Sama dengan 3 akar 3 Itulah panjang O X nya Nah sekarang baru kita bisa gunakan Perbandingan 2 luas segitiga Dengan segitiga pertama 6 akar 6 kali 3 akar 3 Sama dengan segitiga kedua 9 akar 3 kali T T nya ini yang kita cari nanti Pindah ruaskan saja T sama dengan 18 akar 18 per 9 akar 3 Sama dengan 2 akar 6 Jadi Jarak dari titik O ke bidang T B C Itu adalah 2 akar 6 Sekian untuk video hari ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Kalau ada kesalahan kata Atau kesalahan jawaban Atau kesalahan ucapan Mohon di maafkan Karena Materi ini cukup Wow Sekian berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton